Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai SQL Server di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai operation n pada SQL Server operasi n pada SQL Server tidak ada bedanya dengan operasi n pada logika matematika ya di video kali ini kita akan membahas mengenai operasi or pada SQL Server jadi dalam logika matematika itu selain n ada juga or jadi operasi or atau at atau 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 ya jadi akan bernilai true jika ditemukan salah satunya adalah true Hai jika true atau true maka hasilnya true jika true atau false hasilnya true jika false or true maka hasilnya true nah jika kedua-duanya false baru akan menghasilkan false seperti ini ya Nah kita akan coba seperti di materi sebelumnya ya kita akan select sebuah string benar seperti ini as hasil as hasil where misalkan 1 sama dengan 1 or 0 sama dengan 0 nah seperti ini nah ini akan menghasilkan nilai nilai atau akan dikembalikan true seperti ini ya jika salah satunya adalah false misalkan ini 0 sama dengan 1 false maka ini akan bernilai true karena salah satunya adalah true Ataupun misalkan dibalik Ataupun misalkan dibalik or true ini juga sama akan menghasilkan true nah kalau false or false maka ini baru akan bernilai false tidak akan ditampilkan nah operasi logika matematika jika teman-teman sudah paham maka di pemakaian di SQL server juga sama seperti itu jadi ketika ada salah satunya itu ada yang benar maka akan ditampilkan kita akan coba tampilkan tabel barang ya seperti ini seperti ini nah kita akan coba menggunakan where barang id sama dengan 3 or jumlah sama dengan 10 nah ini akan menghasilkan true karena angka 10 itu ada 2 ada 2 dan id ada 1 nih ini dan ini ini hasilnya true yang ini ya yang pertama dan yang jumlah juga menghasilkan true 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 or true maka hasilnya adalah true yang ini barang idnya 9 ini adalah false tetapi jumlahnya adalah 10 maka hasilnya adalah true false or true maka hasilnya adalah true nah seperti ini nah sekarang bagaimana kalau misalkan true or false kita coba lihat dulu ya ada nggak ya kebalikan yang ini ya yang nomor 2 true nya 4 12 nah kita pakai 4 dan 12 12 nya ini misalkan 20 nah seperti ini nah barang id bernilai true karena ini 4 ada sedangkan jumlah ini bernilai false karena bukan 120 true or false maka hasilnya adalah true nah sekarang bagaimana kalau misalkan dua-duanya salah misalkan seperti ini maka tidak akan ada ditampilkan yang barang idnya 14 tidak ada artinya false jumlah yang 120 juga tidak ada artinya false juga false or false maka tidak ditampilkan nah kira-kira seperti itu operasi or pada SQL Server buat teman-teman yang masih bingung silahkan centumkan pertanyaan di kolom komentar yang merasa teman-teman ada manfaatnya jangan lupa share ke teman-temannya buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya sampai ketemu di video selanjutnya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati